pof paritwan sudah sehari dinda tak masuk kerja ada rasa sepi biasanya aku dengar celotehannya melaporkan laporan keuangan dengan rinci dan tepat waktu papa benar ia wanita pintar dalam bekerja cantik juga tapi sedikit tak peka dengan perhatianku tambah lagi pengawasan kamurni tapi itu yang membuat nilai tambah janda bukan berarti murahan tok 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 pintu dibuka dari luar ada mang jojo masuk membawa secanggir kopi kesukaanku mang jojo karyawan kesayangan dari zaman papa karena rajin dan kopinya sangat enak ini kopinya pak ucap mang jojo meletakkan secanggir kopi di meja ku makasih mang jawabku lalu menyeruput kopi itu belum minum kopi rasanya ada yang kurang oh iya pak aku izin sebentar beli pembersih lantai setoknya sudah habis oh iya mang bilang silvi mewangi ruanganku sepertinya juga habis baik pak lalu mang jojo keluar membawa nampan kosong ku lanjutkan buka email menatap layar komputer teringat akan Facebookku diintip dinda ternyata ia juga ingin tahu tentangku dinda berhasil merubahku dari kaku hingga setengah kaku katanya apakah karena sikap kaku ini yang membuat gina selingkuh dengan hendra payah uang dan tampang belum menyamin istriku setia Hai tok 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 pasti mamang jojo lagi kumamku melihat pintu sekilas tak lama kemudian pintu dibuka dari luar lalu dinda masuk sambil membawa mapfel ternyata ia sudah masuk kantor syukurlah bisa melihatnya hari ini ini laporannya pak dinda meletakkan mapfel di meja ku lalu duduk kamu sudah sembuh jangan paksakan kerja jika belum begitu sehat kulihat wajah dinda sudah segar seperti biasa Alhamdulillah sudah Pak jawab dinda biasa saja sudah minum obat aku kan sudah sembuh Pak Oh iya sudah sembuh ya kualihkan mata ke kertas print laporan yang dibawanya ini semata-mata mengalihkan rasa malu karena salah tanya ternyata aku salah bicara sudah sembuh tapi masih nanya tentang minum obat pantas ia bilang aku lelaki kaku ternyata mengombal itu sulit apalagi mencari kata-kata ungkapan dalam bentuk perhatian sehari libur bisa selesaikan laporan cepat juga ya kataku memolak balikan kertas print laporan ini biar masa kontrak diperpanjang Pak jawab dinda sambil tersenyum berarti nggak mau permanen ku lihat iya maulah Pak emang aku bisa jadi karyawan permanen ya Pak dinda juga menatapku sesaat kami saling bertatapan emm maksudku jika kerjamu bagus bisa jadi karyawan tetap polesku entah kenapa jantung ini bergetar melihat bola matanya kok aku seperti anak sekolah jatuh cinta padahal kami sudah sama-sama berpengalaman jangankan karyawan tetap pemilik semuanya pasti bisa asal kita resmi menikah sepertinya aku harus sabar menunggu seandainya dinda jadi istriku pasti hidup kami sempurna dinda bisa kuajak masuk dalam bisnis perusahaan ini karena ia juga punya kemampuan itu tentunya kami akan saling tukar pikiran masalah pekerjaan dalam bidang pekerjaan saja nyambung apalagi di bidang lain sudah sidang cerai din tiba-tiba ingin tahu mungkin aku berharap itu secepatnya selesai sudah pak kemarin mungkin akan ada sidang lanjutan loh bukannya kemarin kamu sakit Iya tapi tetap diusahakan ikut sidang sebentar mudah-mudahan lancar dan cepat cerai ucapku menanggapi Hah apa pak mata dinda membulat menatapku Hai emm maksudku mudah-mudahan sidangnya lancar dan tanpa berbelit-belit atau banyak makan waktu bukankah kamu kerja pasti sibuk apalagi proyek kita sedang banyak polisku mencari kata-kata yang pas bagaimanapun juga aku tidak boleh terlihat berambisi seakan wibawaku hilang wibawa itu harus ada bagi seorang lelaki agar dihargai prinsipku Hai Oh iya pak pokoknya masalah pekerjaan tak akan terganggu karena masalah pribadiku aku suka kamu apa pak lagi-lagi mata dinda membulat maksudku aku suka profesionalmu dalam bekerja polisku lagi Oh terima kasih pak lalu dinda tersenyum manis lesung bibinya membuat mataku ingin memandangnya terus kau tiba-tiba lidaku bicara mesra seolah ia milikku untung saja dinda tidak peka dengan urusan ini kalau tidak bisa malu aku jika salah bicara tidak pada tempatnya Hai kalau gitu aku balik kerja dulu pak dinda bangkit dari duduknya Oke jawabku padahal masih mengharap ia tetap duduk disini dinda melangkah ke pintu lalu tak terlihat setelah pintu ditutupnya dari luar Kula nafas panjang tumben aku berkeringat di ruangan berasih sebenarnya ingin menunjukkan perhatian tapi kenapa lidaku kaku bangkit dari duduk ku arahkan kaki kedekat jendela melihat keluar jendela bisa menyegarkan mata setahun bercerai membuatku kesepian luka ditinggal selingkuh masih membekas jika lelaki selingkuhan gina orang lain mungkin tak sesakit ini kurasakan Hendra sahabatku dari SMA ponselku berdering ada panggilan masuk dari debi yah Deb ucapku di ponsel Halo Pak Ridwan rencananya aku mau ke kantor Bapak ini ada sedikit yang kurang ku mengerti masalah pembukuan proyek lama tanya Pak Angga saja semua pekerjaanmu harus dilaporkan ke Pak Angga karena ia kepala cabang di sana jawabku Iya sih Pak tapi Bapak kan pemilik perusahaan Hai debi semua ada prosedurnya ikuti SOP belum berubah kok Iya Pak Oh ya Bapak sudah makan mau aku kubawakan makanan ke kantor Bapak ini debi ada-ada saja yang dibicarakan tidak penting aku tahu ia berusaha merayuku tapi dengan sikap agresifnya membuatku ilfil sudah ya deb aku sibuk segera kututup pembicaraan ini niatku mengangkat debi lantaran aku ingin membebaskan dinda dari tugas yang membuatnya selalu bertemu Pak Angga kulihat dinda tak nyaman dengan mantan suaminya aku hanya ingin melihatnya nyaman dalam bekerja hanya itu dan mungkin juga karena rasaku seperti nyanyi judika cinta karena cinta aku ingin melihat dinda lagi sekedar penyemangat hari ini aku harus bisa membuat kekakuan diantara kami mencair setelah ia resmi cerai aku akan melamarnya lagi Sylvie suruh dinda masuk ruanganku ucapku di telepon baik Pak jawab Sylvie lalu aku pura-pura berdiri di depan lemari penyimpanan berkas sepertinya aku harus cari alasan agar dinda ke sini tok 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 masuk sahutku pintu dibuka dinda masuk bapak memanggilku tanyanya berdiri menatapku oh iya aku bisa minta tolong carikan berkas laporan proyek yang pernah kerjasama dengan PT Bajatama aku pura-pura kebingungan sambil melihat isi lemari kita ada kerjasama lagi Pak belum tapi akan segera ada jawabku padahal memang belum ada gambarannya biar ku carikan Pak lalu aku sedikit bergeser dari depan lemari dinda mulai memeriksa satu persatu kertas map file yang terpajang matanya fokus ke dalam lemari kini aku bisa menatapnya dekat cantik yang ini Pak dinda mengeluarkan satu map lalu menyodorkannya padaku oh yang ini ya jawabku menerima map file itu tapi astaga dinda menatapku lama apakah ia terpesona dengan wajahku mirip aktor idolanya tenang Pak pinta dinda melihat ke arah pipiku aku langsung tenang menuruti perkataannya lalu ia semakin dekat mungkin ia ingin menciumku matanya hampir tak bergedip menatapku oh dinda ternyata kita sama-sama menyimpan rasa jujur nafasku besar saat ia semakin dekat ini seperti pertama kali kiuman padahal kami janda dan duda jangan bergerak Pak pinta dinda lagi ya Tuhan kali ini tanpa aku minta dinda mau menciumku tentu aku diam menuruti perkataannya siapa juga yang nolak akan tetapi plak aduh kenapa pipiku ditampar oh maaf Pak keras ya maaf dinda seperti merasa bersalah ia sakit din kenapa pipiku ditampar ucapku memegang pipi beri juga cantik-cantik tapi tenaganya kuat maaf Pak sekali lagi maaf dinda mengelus pipiku dengan tangannya yang lain agak enakan dielus tapi kenapa tadi ditampar kenapa pipiku ditampar tanyaku lagi maaf Pak tadi ada nyamuk di pipi Bapak dinda memperlihatkan telapak tangannya yang bekas menamparku ada nyamuk mati membekas di sana oh dinda kenapa tak bilang dari awal ada nyamuk aku kira kamu mau hampir saja mau bilang ia mau menciumku maaf Pak kalau ku bilang keburu nyamuknya terbang suara dinda pelan raut wajah merasa bersalah semakin terlihat oh gak apa-apa kok tidak mengelus pipiku lagi ku tunjuk pipi bekas ditampar apa Pak mata dinda membulat menatapku ini yang bikin aku tak tahan oh tidak apa-apa sekarang balik kerja tolong bilang Mang Jojo bawa semprot nyamuk baik Pak lalu dinda keluar ruanganku ya Tuhan ada saja yang bikin aku kegeeran tiba-tiba ponselku berdaring lagi ku lihat layarnya Hendra kumangku terkejut tumen ia menelponku mau apa lagi kamu menghubungiku tanya ku ketus tentu aku tak menganggapnya sahabat lagi semenjak ia selingkuh dengan istriku santai bro jangan marah gitulah aku menghubungimu karena aku masih peduli kamu sahabatku santai sekali Hendra bicara seperti tak terjadi apa-apa aku sibuk maaf tunggu tunggu jangan tutup dulu teleponnya aku hanya ingin mengabarkan kalau aku dan Gina akan segera bercerai jadi kamu punya peluang dikiranya aku masih mau bersama Gina tak ada kata maaf untuk penghianat Ridwan silahkan pikirkan sebelum kamu menikahi wanita lain itu urusanku Gina bukan siapa-siapaku lagi jadi jadi jangan beritahu tentang dia kamu yakin jangan ganggu aku bentaku sangat kesal apa pak maaf aku hanya ingin berikan laporan proyek Gina berdiri depan pintu terlihat takut menatapku oh tidak ini salah paham posisi tanganku memegang ponsel sebelah dinding jadi tak terlihat kalau aku sedang menerima telepon permisi pak ucap Ginda setelah meletakkan laporan di mejaku tunggu Ginda Ginda terdiam menghentikan kakinya sebelum menggapai pintu maaf aku astaga Ginda menangis padahal aku tidak mementaknya apakah seperti ini wanita sulit dimengerti maaf aku tidak mementakmu hanya sedang menerima telepon dari seseorang ucapku melihatkan ponsel di tanganku entah kenapa tak tega melihat air mata itu oh jadi bapak sedang menelpon Ginda menyegah air matanya mataku masuk sesuatu makanya berair sambung Ginda aku tahu ia bohong permisi Pak Ginda ingin meneruskan langkahnya ke pintu tapi tunggu Ginda ku tahan tangan Ginda lalu ia membalikan badan menatapku maaf ini ku lepas tangan Ginda karena ia melotot ku pegang lalu ku keluarkan sabu tangan dan menyodorkannya sabu tangan ini bersih kok ini bisa menghapus air matamu aduh kenapa aku begini seharusnya kulap air mata itu tapi kenapa hanya memberikan sabu tangan saja ternyata aku tak bakat romantis bersambung terima kasih